Berlibur ke Bali Part 6 Video ini berisi tentang Aktivitas kita melihat sunset di Jimbaran dan Seminyat Di hari keempat ini Kita check out dari Hotel Aston Kutte Dan akan pindah ke hotel yang lain Hari ini kita memutuskan untuk melihat sunset di daerah Jimbaran Jadi driver membawa kita untuk menuju ke salah satu restoran yang ada di Jimbaran Yang katanya kalau sore hari itu punya view sunset yang keren banget Ini dia tempatnya namanya New Moon Cafe New Moon Cafe ini adalah salah satu resto yang berada di jajaran resto-resto yang punya view sunset yang keren banget Untuk area bagian dalamnya nampak biasa saja Tapi kita akan lihat di area luarnya Ini dia bagian luarnya guys Lokasinya tepat berada di pinggir pantai Bener-bener berdiri di atas pasir pantai gitu Kita kesini pas masih agak siangan Jadi masih panas-panas banget Restonya juga masih sepi Katanya ramenya tuh nanti menjelang sunset Dan biasanya kita tuh harus booking dulu untuk dapet table Menjelang sore ternyata ada penampilan live music ya guys Ini tuh lagunya enak-enak banget Tapi kita mute aja Soalnya lagu yang dibawakan tuh lagu-lagu yang terkenal gitu Nanti kena copyright videonya Nah ini adalah suasana menjelang sunset ya guys Udah mulai rame pengunjungnya Dan ternyata memang sekeren itu suasana sunset di jimbaran Kita bisa lihat di sepanjang pantai jimbaran ini Berisi dengan resto-resto yang full Pengunjung yang pengen lihat sunset guys Udah habis sunsetnya Dan udah agak malem Sekarang kita mau balik ke hotel Kalau 4 hari kemarin kita menginap di daerah kute Sekarang kita mau menginap di daerah seminyak Biar gak bosan dan ganti suasana aja Ini dia hotel yang kita pilih untuk menginap selama 3 hari ke depan Four Points by Seraton Seminyak Bali Ini dia kamarnya guys Rumah yang luas ya Dan ada bathtubnya Sama balkoninya juga Pokoknya nyaman banget deh ini hotel Dan ini adalah view dari balkoni kita Pool view ya guys ya Karena kita dapat free breakfast Sekarang kita mau Sarapan di restonya Coba lihat Setiap orang ngambil telur guys Mau ada apa juga Tetap telur yang jadi favorit Seriusan deh Ini kita dikasih free Pancake custom Berbentuk kepala binatang By the way Di hari ke 5 ini Kita gak pengen pergi kemana-mana guys Karena kita tuh kayak yang udah kecapean gitu Setelah Kemarin selama 4 hari Jalan-jalan terus Jadi kita tuh semacam staycation aja Di hotel gitu Apalagi hotelnya tuh bagus dan nyaman Jadi Betah deh Nah karena kita tuh Pegel-pegel badannya Abis rafting kemarin Kita menyobain Massage dan spa Di hotel ini Dan ternyata Enak banget disini Massagenya 9 per 10 deh Untuk siangnya juga Kita gak pengen Jalan kemana gitu Buat cari makan Bener-bener males kemana-mana Jadi kita Pesan aja dari Resto hotel Dan dimakan di kamar Besoknya di hari ke-6 Kita memutuskan Untuk jalan-jalan Ke pantai seminyek Lihat-lihat sunset Kebetulan Dari pihak hotel Ada fasilitas Bagi gratis Untuk mengantar kita Ke tepi pantai Tapi cuma ngantar aja Pulangnya sih Harus Cari angkutan sendiri Oke guys Let's go to the beach Jadi nama pantai Yang akan kita tuju Di sekitar seminyek ini Adalah Pantai Petit Tengat Dan kita udah Sampai di pantai nih guys Kita akan diturunin Disini sama drivernya Lalu Ditinggal deh Ini dia pantainya Dan ternyata Rame banget ya Dan ternyata Di pintu gerbangnya ini Banyak banget yang jualan Kayak street food gitu Ada cimol dan cilok segala Ini dimana sih Di Bali apa di Bandung Dengan riang gembira Kita jajan cimol dan ciloknya Buat lihat sunset Sama ini nih Kacang rebus Dan jagung rebus Sekarang kita memasuki Area pantainya Sempat agak serem Pas liat papan peringatan Bahwa disini tuh Rawan tsunami Make sense sih Karena lautnya itu Langsung ke samudera gitu Wow Lihat itu di depan Mataharinya Sudah bersiap-siap Untuk turun Calon sunset kita ya guys Calon Colibум Ternyata Dalam Kisemol Chae-ket Men Selamat Ternyata Oui Charlie Ternyata 우리 Jun Lelani Ternyata Suan или Set Ternyata semi Ternyata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Udah malam guys dan sekarang kita mau cari makan dulu Laper nih Jadi kita mau memutuskan untuk jalan kaki menyusuri jalanan di seminyak Dan kita menemukan ini nih Bias Courtyard Kita mau memutuskan masuk ke sini karena kita ngedenger ada live musiknya Dan suasana restonya juga nampak menarik Udah selesai makannya sekarang kita semua mau balik ke hotel Dan kita mau memutuskan untuk naik gojek guys Ternyata naik motor di Bali itu menyenangkan Next time kalau ke Bali lagi kita pengen nyobain seo motor aja ah